Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman hari ini pasti pada set-set semua kan di video saya kali ini saya akan berbagi tips cara membuat polybag atau media tanam dari sampah plastik Oke sekarang saya sudah siapkan alat dan bahannya pertama gunting dan saya sudah mempunyai beberapa sampah plastik pokoknya apapun sampah plastik saya kumpulkan untuk saya menggunakan sebagai poli bag jadi bagi emak-emak di luar sana yang hobinya bercutuk tanam tidak perlu repot lagi untuk membeli poli bag biasanya kan emak-emak itu kan sangat pengeritannya kalau mau beli poli bag mikirnya ih daripada beli poli bag mendingan uangnya saya sisihkan untuk beli sayur atau belikan makanya saya kepikiran daripada beli poli bag mending saya manfaatkan sampah sampah-sampah plastik yang ada di rumah saya untuk saya jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat oke ya guys tidak usah berlama-lama lagi sekarang saya akan mulai mempraktekkan cara buatnya ini saya gunakan sampah dari kerupuk unyil ya pokoknya semua sampah yang seperti ini tidak pernah saya buang saya jadikan sebagai poli bag oke kita lanjut ya cara buatnya saya repot seperti ini baru digunting saya gunting seperti ini jadi plastiknya menjadi lubang kayak gini ya fungsinya agar pada saat kita menyiram tanaman air itu akan keluar dari lubang-lubang plastik yang sudah di lubangi seperti ini kita lanjut lagi menggunting jaraknya jangan terlalu dekat ya usahakan jaraknya agak jauh biar plastiknya tidak mudah robek kita gunting sampai plastiknya berlubang seperti ini ya guys kita lanjut lagi menggunting sampah plastik yang lainnya ini saya gunakan sampah plastik dari deterjen ya pokoknya yang penting sampah plastiknya ukurannya seperti ini terserah sampai plastiknya mau ukuran apa aja boleh tapi jangan yang terlalu kecil ya gunting terus kita gunting sampai selesai ya guys kita gunting sampai selesai ya guys pokoknya gampang deh caranya Saya belajar sehingga kalo aku sih hobinya betul bitanam ya jadi Di samping rumah saya itu Saya manfaatkan Untuk menanam-menanam gitu Di samping Hasilnya Bisa buat makan sendiri Kita juga sebagai emak-emak Bisa menghemat Uang belanja kita Gimana Betul kan Pokoknya Cara ini sangat gampang Untuk membuat polybag sendiri Dari sampah Total limah plastik Sebelum saya punya ide kayak gini Saya itu Melubanginya itu pakai paku Pakunya itu saya panaskan Di kompor gas Baru saya lubangi Tapi setelah saya pikir-pikir Kalau pakai paku Lubangnya juga sangat kecil Takutnya Pada saat mau menyerang tanaman Airnya itu tidak turun semua Jadi Membuat tanah Menjadi lembab Makanya Makanya Saya gunting begini aja Pakai gunting Lebih praktis Sampai disini dulu ya Sampai disini dulu ya video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Teman-teman semua Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Agar Saya lebih semangat lagi Bikin video-video Selanjutnya Bye-bye Bye